Hai semuanya, kembali di YouTube channel Andin Aisyah Kalau minggu lalu kita udah membahas dan mempraktekkan mengenai prenatal yoga Ternyata sebenernya selama masa kehamilan ini kita juga mempraktekkan yoga couple Jadi kita barengan, aku sama Mas Ipe dilatih sama Mbak Sinta Kita melakukan beberapa gerakan-gerakan yang bisa membantu supaya kesehariannya lebih enak untuk dijalankan Badannya juga lebih fit, membantu relaksasi juga membantu pada hari persalinan nanti Jadi aku penting malah ya? Iya penting, sebenernya kenapa sih melakukan gerakan-gerakan yoga atau muda relaksasi itu menjadi penting? Iya kebanyakan orang kalau misalnya sendiri-sendiri aja gitu kan Biasanya suaminya, yaudah aku kerja aja gitu ya Karena sebenernya yang hamil adalah berdua Tuh, kehamilan itu adalah milik dua orang Jadi bukan cuma hamil berdua Jadi bukan istrinya doang, kan banyak banget tuh orang-orang yang kayak yaudahlah pokoknya istri gue aja Catat ya suami-suami, ini adalah deal breaker ketika istrimu sedang hamil Karena kalau suamimu tidak sayang, tidak caring, tidak perhatian, bahaya dia kayaknya terlahiran Emang ada kecenderungan kayak gitu ya Mbak ya? Soalnya, kadang-kadang, ah udahlah yang hamil kan istri gue ini ya, kita ngurusin Tetapi ternyata tuh kehadiranmu sangat berarti Dan itu yang paling dia ingat sebenernya Apalagi pas persalinan, apakah kita lagi main handphone, pas disini kita lagi mulet Atau kita pijit-pijit dia Itu hal yang kecil aja Itu berarti banget ya? Itu sangat-sangat berarti Karena kan dia sangat membentukkanmu pada saat yang paling rapuh Wah, dan yang menyenangkan berarti hari ini Mbak Sinta akan sharing beberapa gerakan yang mungkin bisa dilakukan ketika kita mau stretching Tapi gak mungkin melakukannya sendiri, jadi harus dibantu gitu ya sama suami Relaksasi juga, jadi kalau pada hari H yang istrinya lagi kontraksi atau lagi ngerasa gak nyaman banget, bisa dibantuin Nah, tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang membuat ini menjadi gak boleh gak sih? Sebenarnya pertama jangan khawatir, mungkin suami-sami ngerasa, ya badanku kaku banget, aku gak pernah yoga Aman Dia gak pernah yoga sebelumnya? Iya, iya kak Aku juga gak pernah Iya, bisa Jadi paling yang coba dilihat adalah suami biasanya kekuatannya lebih besar Jadi dilihat aja nanti kalau ada yang dengan stretching, liat wajahnya Andin ya gitu Kalau dia udah mulai gitu, artinya terlalu... Hahaha Aku longgar kan Dikurangi, dikurangi, gitu aja sih Belum kaya gini terus atau tarik gini? Harus suami sendiri, jangan suami orang Hehehe Oke, kita mulai ya Kedua tangannya di atas lutut, tegakin badannya, lalu tutup pantannya di sini dahulu dan mulai bernafas Jadi saling merasakan nafas Walaupun saling punggung-punggungan, tapi lebih ke eye cut your plug Dan nafasnya kita coba selaraskan satu sama lain Mungkin ketika satu tarik nafas, yang satu buang nafas Sambil terus bernafas di sini, kita sambil stretch dan lemaskan otot leher dan bahunya Tarik nafas, miringkan kepalanya ke kanan, sama-sama ke kanan ya Iya Dan jatuhkan kepalanya di bahu masing-masing Lalu buang nafas, roling kepalanya ke bawah Dan ke kiri Iya Dan tegakin lagi badannya Lalu runtangkan kedua tangannya ke samping Iya Oke, sekarang tarik nafas, angkat kedua tangannya ke atas dulu Padangkan tulang punggungnya Dan buang nafas, turunkan tangannya di samping tubuhnya Satu kali lagi Kita tarik nafas Dan buang nafas Tarik nafas, angkat tangannya setengahnya saja Sejajangan dengan bahunya Oke, lalu mas Ipe tokok lengannya Di belakang lengannya Andin dan jari tangannya mengarah ke atas Nah, andin terus luruskan lengannya, relakskan bahunya, sendirkan kepalanya Dan ketika buang nafas, bungkukin badannya Mas Ipe Iya, dan kita membuka dadanya di sini Iya, nafas Dan dilihat juga kalau udah terlalu ketarik, bilang aja stop Oke, inhale, angkat lagi badannya Oke, luruskan lagi Dan turunkan tangannya Oke, sekarang kita puter badannya Saling berhadapan ya Dan tangannya di atas lote, relakskan bahunya di sini Sekarang kedua tangannya saling ditempelkan, relakskan bahunya Oke, nafas yang panjang Dan buang nafas Sekarang kita selaraskan nafasnya Satu tangan, terserah Maju, satu tangan mundur Dan buang nafas Kembalikan lagi ke tengah Iya, dan turunkan lagi tangannya Oke, masih Ipe, terus luku kakinya Tapi boleh geser sedikit ke belakang Dan Andin luruskan kedua kakinya Iya Tentang kakinya lagi badannya Pegangin tangannya Boleh pegang pergelangan tangannya, boleh Oke, sekarang kita sambil belajar lagu anak-anak Tarik nafas Maju Buang nafas Mundur Iya, tarik nafas Sambil dilihat wajahnya Kalau masih senyum Berarti teruskan tarikannya Kalau sudah mulai Dilihat Lalu buang nafas Oke, terakhir Tahan di sini Tanganmu turunkan Dan masih Ipe sambil pijit-pijit badannya Kembali turunkan Serendam mungkin Iya Sambil turun lagi tangannya Tuh kayak lagi nafasnya Oke, dan angkat lagi badannya Oke, sekarang kalian duduknya buka kakinya Karena kamu kecil Kakimu di dalam pergelangan kakinya Oke, dan coba tegakin badannya Ini juga stretching juga kan Buat bapaknya Oke, tangannya pegang juga Saling berhadapan Oke, sama row row your boat lagi Tarik nafas Terserak belakang Buang nafas Ya, jadi sekarang bonding juga kan Apalagi Pas sudah ada bayanya Mungkin tidak sempat berdua-duaan Sesering sekarang Jadi Manfaatkan waktunya Kalau kalian bisa menyelaraskan nafas Pasti bisa menjadi Orang tua yang kompak Merek nafas Dan buang nafas Tarik mas IP-nya sekalian Iya Iya, dan pijat-pijat dia lagi Iya Lagi belakang Kembali lagi ke arah tangannya Jadi tangannya dia Oke, dan angkat lagi Iya Dan lepaskan lagi Oke Oke, toko kakinya Karena squatting adalah posisi yang penting Tapi sekali lagi ya Kalau sudah trimester ketiga Lewat dari 35 minggu Kalau kepalanya masih ada di atas Sungsang Mungkin sebaiknya dihindari saja Gitu ya Dan untuk mas IP-nya Sama-sama kita squatting ya Cuma kalau ada kalanya Seorang suami agak-agak sedikit kaku banget Jadi gak apa-apa Dia boleh skip Tapi tetap memandu istrinya Dia bisa duduk di kursi Jadi istrinya aja yang gerak-gerak Oke Lalu kita angkat badannya Oke Sekarang kita buka kakinya Yang nyaman Dan pegangan tangannya Pergelangan tangannya Soalnya Iya Dan mungkin agak sedikit mundur Diatur jaraknya Oke Pertama kita akan dorong badannya ke depan Lututnya ke belakang Dan tepuk kakinya Lututnya mengarah keluar Dan turun ke bawah Yuk Satu Dua Tiga Buang nafas Iya Sama-sama Turunnya Iya Tarik nafas Mundurin badannya ke belakang Nah sama-sama saling mundurin badannya ke belakang Jangan sampai jatuh ya Saling megangan Satu kali lagi nafasnya Oke Tarik nafas Angkat lagi badannya Iya Dan buang nafas Satu opsi lagi Kalau misalkan Istrinya jongkok Dan tanpa kakinya terangkat Atau mungkin kurang kuat Suamnya bisa menyilangkan tangannya seperti ini Iya Nah Pegang jempolnya Ya yang kuat Nah disini kekuatannya kayaknya lebih ada gitu Jadi istrinya lebih merasa nyaman Kita lakukan ini bisa berapa kali ya Dan kalau misalkan Suamnya benar-benar Nggak bisa banget Tapi dia tetap membantu istrinya Duduk aja di kursi Pegangan istrinya Dan biar istrinya aja Hahaha Yang naik turun Gitu Jadi berapa kali Repetisinya kira-kira berapa kali Mungkin 10 kali kalau bisa Gitu Nanti tiap hari nambah Oke Sekarang kita ke depan Kita ke tri pose Dan puter badannya Seperti ini Sorry Sebelas-sebelahan Iya oke Terus pegangan Pinggang-pinggang Sampai dipeluk Pinggangnya Oke Nah kaki yang di luar Dibuka 90 derajat Yang di luar Berarti kaki kirimu Kaki kananmu Dan angkat kakinya Iya setinggi manapun Setinggi pergelangan kakinya Hahaha Iya Iya betul Ayo Dan tangannya di namaste Satu sama lain Iya Nafas yang panjang Di sini Buang nafas Iya Cari kesimbangannya Di sini Dan buang nafas Turunkan lagi Kakinya Senang tinggal puter posisinya Ganti kaki Oke Lalu pegangan Pinggang-pinggang Oke Cari kesimbangannya Kakinya diangkat Tri pose Freaksasana For couples Dan namaste Biar lebih yoga Dan di dalam Bayangnya juga lagi Tri pose Ternyata Jadi tri pose Bertiga Nafas Relakskan lagi Bahunya Oke Dan buang nafas Lepaskan lagi Kakinya diluruskan Dan goyang-goyangkan Oke Hadap-hadapan Saling memegang bahu Mundurin badannya ke belakang Seambil turunin badannya Jadi bikin Seperti sedang bikin Kursi Kursi Nafas yang panjang Oke Buang nafas Angkat lagi badannya Dan mendekat Andin terus maju badannya ke depan Oke Andin memeluk leher Iya Dan mundurin badannya ke belakang sedikit Oke Dan jatuhkan kepalanya ke dada Iya Oke Sekarang kita sambil goyang pinggul Yang pinggulnya ke depan Sedikit Ke kanan Iya Nah Kalau lagi kontraksi Atau lagi menunggu Antara satu kontraksi-kontraksi lainnya Bisa melakukan hal ini Jadi Walaupun kita lagi kontraksi Atau lagi di fase-fase di awal Pembukaan-pembukaan awal Kita masih bisa terus bergerak ya Terus aktif Jika memang Ini adalah persalinan Atau kehamilan yang normal Dan sehat semuanya Ini gerakannya seara jarang hujan Iya Di puter lagi Puter Arah yang berlawanan Iya gitu Dan kalau misalkan kamu merasakan kontraksi Dan kamu tidak bisa bergerak Kamu tinggal mundurin badanmu Dan jatuhkan aja Badannya Dan biar masih dipegang Iya Nafas Satu kali lagi nafasnya Oke Turunkan tanganmu Kesamping Sini lengannya gini Lengannya Iya Lalu lewat ke kiri Jatuhkan badannya Dan pegang Nah Gitu Nafas yang panjang Dan jatuhkan badanmu Buang nafas Tarik nafas Tarik nafas Yang panjang Oke Lalu angkat badannya Oke Dan lepaskan tangannya Dan puter badanmu Iya Tanganmu di bawah perutnya Iya Dan goyang juga Sama-sama goyang Sama-sama goyang Nah Gitu Sama-sama Iya Nah mungkin Kalau sambil ini Lagi kontraksi Kalau kita lagi kontraksi Kamu mundurin matatmu ke belakang Dan Mas Ipi benar-benar Angkat perutnya dia Sambil jatuhkan perutnya ke belakang Jadi kayak seperti Membawa kepalanya Pas ke tengah Tulang pinggulnya Jadi kamu mundurin matatmu ke belakang Nah Mas Ipi bisa ambil angkatan ke belakang Iya Sambil slow down Sakit kontraksi Kepalamu jatuhin aja ke dada Dada Mas Ipi Nah Ke belakang Nah Gitu Kita mencoba untuk menjadi serilaks mungkin Ya Pas hari H-nya Dan terus bernafas Oke Oke Ini PR ya Setiap hari Oh my god PR Setiap hari harus dilakukan Harusnya dari trimester pertama Trimester pertama harus dilakukan setiap hari Dan suami Jangan sampai isinya mengajak Jangan menunggu sampai isinya mengajak Kamu yang ngajak Gitu Terus Dan lepaskan handphone Apapun kegiatan-kegiatannya Saatnya Bonding time dengan baby Dengan istri juga Oke Jadi ini adalah untuk penafasanmu ya Kamu tinggal senderkan kepalanya Ke badannya Ke dananya Iya Dan suaminya juga senyaman mungkin ya Kalau misalkan mau lebih nyaman Di atas tempat tidur pastinya Iya Oke Serang tanganmu di perutnya Andin Dan Andin mulai belajar untuk nafasnya Jadi tarik nafas yang panjang Buang nafas yang panjang Mas Ipe perhatikan dan hafalkan Ini loh Kalau dia lagi nafas panjang Seperti ini Jadi nanti pas hari hanya Kalau dia tidak nafas panjang Ketauan Diingatkan gitu Ini loh nafasnya Begini Iya Dan kita pun juga nafas yang panjang Oke 5 menit setiap hari ya Oke Abis ini kita ke total relaxation Itu pun juga setiap hari Oke Sekarang untuk yang terakhir Dan paling penting Itu adalah namanya total relaxation Lagi PR Setiap hari 10 menit Sebelum tidur Jadi ini tujuannya adalah Untuk belajar relaksasi Dan apa yang akan dilakukan oleh suami Untuk merelaksasikan istrinya Jadi tugasmu sangat penting disini Dan ini setiap hari kalau kita latihan Jadi nanti pas hari hanya Mungkin ada kalanya kita capek Pengen tidur Boleh tidur seperti ini Dan secara otomatis langsung Oke Saya sudah relaks Karena itu sudah dilakukan setiap hari Oke Sip Dan ini adalah juga coping method Jadi adalah bagaimana dia Mengatasi rasa sensasi-sensasi Gelombang kontraksi itu Gitu ya Ketika dia melakukan hari ini Pijitan suami sangat berarti Yes Jadi yang kita butuhkan adalah Kalau di rumah kan pasti bantal banyak sekali ya Jadi boleh bantannya yang panjang Tapi karena adanya ini Nanti kita tambahkan beberapa bantal Oke Jadi kamu akan taruh kepalamu disini Tapi bahu dan lengan kirimu di lantai Dan tidak dibantal Dan masih di belakang Silahkan Gitu gini ya Yes Oke Dan luruskan kaki yang di bawah Iya Dan taruh di atas Di bawah kakinya Di sini Di sini Satu lagi di situ Iya Dan Tangannya di sini Gitu Jadi Kalau kita sudah mulai Masuki trimester ketiga Pasti rasanya sudah kurang nyaman ya Untuk tidur nyaman Coba rasakan tidur seperti ini Siapa tahu berhasil Tangan kirinya lurus di belakang Jadi seperti sedang tidur tengkurep Kalau rasanya perutnya terlalu ngeganjel Ditaruh aja Selimut Ataupun kain di bawah perutnya Nah sekarang Mas Ipe Lakukan aksimu Kamu juga nyaman duduknya Senyaman mungkin Oke duduknya nyaman Dan mulai memijit Andin Jadi boleh pijitnya gimana Senyamannya aja Nanti kalau kurang nyaman Pasti dia akan kasih tahu juga Itu pijitnya Dari atas punggung Sipi ke bawah Nah selama sekolah melihat juga Nah mungkin bisa sambil endorphin Pakai ujung jarinya Nah Iya itu namanya endorphin massage ya Jadi di pijit sampai ke lengannya Oke Nah coba Andin Kepalkan tangan kananmu Dan coba rasakan Kaku-kaku kah Tegang banget lengannya Nah coba bicarakan ke Andin Coba dilemaskan Kalau kamu sedang sayang Iya Lemaskan aja Dan relax serilaks mungkin Dan kalau bisa selama 10 menit Jangan tertidur dulu ya Jadi kamu bener-bener belajar nafas Dan yang relax serilaksnya Tanpa ketiduran Pijit biasanya sih Kalau udah mulai Kita sakit minang ya disini nih Nah bisa kita kepalkan Iya Disitu dipantat Boleh Dibokong Udah tahu rahasia-rahasia Pijitan yang enak Nah para suami bisa mencontohkan Tapi cari sendiri juga Setiap wanita pasti punya preferensi yang berbeda-beda Iya Jadi silahkan dipilih Dan salah satu tips yang paling penting adalah Ketika hari H Dia sedang kontraksi Terus lakukan Jangan tiba-tiba mendadak Angkat tangannya Karena dia pasti akan panik Loh tangannya suamiku kemana ya Gitu Tapi terus aja pijit Kalau misalkan dia sampai tidak menginginkan ya Dia pasti akan kasih tahu Dia akan teriakimu Atau menepis tanganmu Dan terus pijit Sampai ke kaki Ketangan Oke Sudah selesai 10 menitnya Pelan-pelan bangun Caranya bangunnya gini Tanganku di lantai Dengan kekutan tanganmu Angkat badannya Iya Oke Nah sekarang Duduknya Hadap-hadapan Dan disini Kita saling Menutup dulu ya Tapi kita bernafas Kembali lagi ke penafasan Kita awali dengan penafasan Dan kita akhiri Dengan penafasan Disini Sambil bernafas Coba sambil ambil waktu Untuk berbicara Atau mendoakan bayimu Atau mendoakan bayimu Diajak kerjasama Untuk hari lahirnya nanti Kita sampaikan harapan Dan juga ketidaksabaran kita Bertemu dengannya Kalau sudah selesai Tarik nafas yang panjang Boang nafas Double namaste Tangannya Satu sama lain Pelan-pelan Buka matanya Saling bilang terima kasih Telah hadir Dan pada sini Pelukan Ini banyak Ini banyak Namaste 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 Gila capek banget Enggak loh Nah teman-teman tadi itu Selu banget ya Iya beberapa gerakan Relaksasi Terus ada stretching juga Dan baiknya kalau misalnya itu Bisa dilakukan setiap hari ya mbak ya Jadi hand in hand Antara istri Juga suami Dalam menjalankan kehamilan Sampai persalinan nanti Dan sesudah-sesudahnya Dan suami juga sebenernya Merasa senang Dan merasa seperti dihargai Karena dia juga ada andilnya Dibatkan gitu Dalam kehamilan ini Kan dia bukan anaknya ibunya juga ya Ibunya aja Eh ibunya aja Maksudnya dong Minyai juga Yaudah kalau gitu Semoga latihan kita tadi bisa Bermanfaat Terus bisa dilakukan juga tiap hari Bisa membuat suasana lebih bahagia dan nyaman Sampai bertemu di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya